Anam yang singkat Yusa Abdi Pemirsa, prosesi pembukaan tahapan pemilu 2024 yang akan digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Pusat malam ini. Ini menandai dimulainya tahapan pemilu yang pemungutan suaranya akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Seperti awal persiapan, kita langsung bergabung dengan rekan Cinta Zandia dari kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Ya Cinta, bagaimana persiapan pembukaan tahapan pemilu yang digelar KPU? Ya Julita, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI hari ini akan menggelar acara peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 yang akan dimulai pada jam 7 malam nanti yang mana memang untuk acara hari ini diselenggarakan secara hybrid atau berarti secara langsung dan juga secara online menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Dan juga menurut pantauan kami saat ini jam 6 malam kami melihat pihak KPU Republik Indonesia masih melaksanakan persiapan untuk acara malam nanti walaupun memang persiapannya sudah hampir selesai yang mana kami lihat di staging area ini memang untuk panggung kali ini sudah selesai dipersiapkan dan juga tempat duduk sudah ditata dengan rapi sehingga pihak KPU RI saat ini hanya sedang melaksanakan gladiaristik saja. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya menurut ketentuannya untuk tahapan pemilu tahun 2024 ini memang harus diselenggarakan paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara yang mana hari ini tanggal 14 Juni tahun 2022 merupakan tepat 20 bulan sebelum pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Berikut adalah keterangan yang kami dapatkan dari Ketua KPU RI yaitu Hashim Ashari mengenai acara hari ini dan juga mengenai tahapan pemilu tahun 2024. Ketua 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 Ket Ya jurita tadi ketua KPU RI mengatakan bahwa untuk pemilu tahun 2024 ini memang banyak sekali tahapan yang harus dilalui oleh KPU yang mana di tahun 2022 saja sudah banyak sekali agenda yang harus dilalui oleh KPU RI seperti pendaftaran dan juga verifikasi data dari peserta pemilu tahun 2024 dan juga penetapan peserta pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2022 Selain itu juga tadi ketua KPU RI sempat menyinggung juga tentang anggaran pemilu tahun 2024 yang begitu besar yaitu 76,6 triliun rupiah yang mana anggaran tersebut sudah disepakati oleh pihak KPU, pemerintah dan juga DPR RI dan juga untuk agenda besok tanggal 15 Juni tahun 2022 KPU memang akan membahas anggaran tersebut di depan Komisi 2 DPR RI mengenai tahapan pemilu dan juga bagaimana anggaran tersebut akan dipakai oleh pihak KPU Julita Ya Cinta, apakah sudah bisa dipastikan Presiden Joko Widodo ikut hadir dalam acara nanti? Ya Julita, memang menurut informasi yang kami dapatkan kemarin Presiden Joko Widodo memang diagendakan untuk hadir di acara KPU hari ini akan tetapi menurut informasi yang baru saja dikonfirmasi oleh Ketua KPU yaitu Hashim Ashari yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah dipastikan batal untuk datang ke acara KPU hari ini walaupun sampai saat ini ia juga tidak bisa memberikan detailnya kepada kami mengenai alasan mengapa Presiden Joko Widodo tidak bisa hadir di acara ini akan tetapi masih ada beberapa pejabat yang masih diagendakan untuk hadir di acara KPU hari ini yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua MPR RI Bambang Susatio dan juga Ketua DPR RI Buwan Maharani Julita Baik, Cinta terima kasih untuk laporannya Selamat bertugas kembali pemirsa Laporan Cinta Zanidia dan Juru Kamera Hanil Revalino dari Gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat